Selamat datang kembali di channel Borneo Trader, di video kali ini saya kemarin saya lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur dan beberapa yang di request pertama ISAT, kedua XL, ketiga TLKM, keempat FREN, kelima ERAL, ke enam ERAL, ke tujuh Entel, ke delapan Tebik, ke sembilan Tower, ke puluh Sen, ke sebelas Aba, ke dua belas Mari, ke tiga belas Asa, dan terakhir ASLC. Langsung saja kesan pertama, ada ISAT yang ditutup di ARK 9300 menguat 1,08 persen kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau di ARK Boker semarinya, ISAT ada akumulasi. Langsung saja ke technicalnya, ISAT ada akumulasi dan ada peluang mencoba nge-swing atas lagi ya karena memang ini dia di level psikologisnya 9000-9200 tuh area support yang harusnya dijaga kalau sampai jebol minggu ini, ya sangat mungkin ke 8200-8000 ini. Pokoknya minggu ini nggak ada cerita, dia turun. Kalau turun, ya tadi arahnya 8200-8000. Ya, itu aja. Dari ARK sekarang, agak jauh ya dari support-supportnya itu 9000. Bagaimana Bapak Ibu? 5% paling cut loss-nya lah. Kalau nekat ya, disclaimer kalau pakai cut loss. Boleh nggak sih nggak pakai stop loss, saya sayang rugi uangnya. Nggak masalah kalau saya simpan mungkin 3 bulan, 6 bulan, setahun ke depan sampai dia profit juga ya nggak masalah karena uang dingin. Ya boleh bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau bingung cara Everest down-nya punya dana nantinya, untuk Everest down sam-sam nyangkutnya, bisa tonton video komunitas Borneo Trader di Youtube. Kalau dari handphone itu, di sebelah lambang lonceng itu ada tulisan gabung. Tap dan pilih Pro Trader. Nah, di situ ada cara Everest down sam-sam berfundamental bagus. Ya, berapa kali sih saya bisa Everest down di harga berapa sih kira-kira dan seperti itu. Ya, untuk ISAT, kalau dilihat dari temporary weekly-nya, ada candle rejection ya, bukan ya. Wah, biasa aja sih candle-nya. Lebih butuh konfirmasi, kalau menurut saya ya. Ya, apalagi dia hari Jumat pencoba naik, tapi gagal ya. Mungkin yang besar masih ada seller. Kita lihat aja minggu ini. Seperti apa pergerakan di ISAT. Untuk ISAT. Langsung saja kata-kata selanjutnya, ada Excel yang ditutup DGA 2050 menguat 0,98%. Kalau dilihat data stasi asing net buy. Kalau dibuka kesempatannya, Excel ada masih distribusi. Langsung saja kata-kata-kata, Excel harusnya ini udah selesai koreksi ABC-nya. Ternyata offset ya. Turun ke bawah. Dengan kondisi seperti ini, ya sebenarnya sih oke. Kalau memang ISAT ya pasti ada plow ke Excel. Risk-nya sekarang ya turun dari 1.985 jual aja. Mungkin sekitar 5% lah stop loss-nya di 1.950. Yaudah, jual 5%. Reward-nya minimal ke 2.140 itu. Atau 2.100 itu bisa lah area-nya. Bisa seperti ini risk reward, tapi disclaimer ya. Ini bukan ajakan jual-beli ataupun perintah kembali ke masing-masing. 4% aja cut loss-nya, reward-nya 4% seimbang. Ya, harga sekarang itu minimalnya aja loh. Kalau dia bullish, nge-swing atas, bahkan 2.200 nih arahnya. Ini 2.300 bahkan nih. 12% risk reward 1 banding 3. Menarik harusnya. Cuman candle-nya belum ada konfirmasi. Lihat minggu ini ya. Tapi daripada ketinggalan ya, beli dulu juga boleh. Tapi disclaimer ya. Untuk Excel, kalau dilihat dari time prime weekly-nya, udah 3 minggu dia dibuang. Tapi kalau bapak ibu perhatikan, ada rejection terus. Dijagain sepertinya. Ya, ada yang cover. Bukan dijagain ada yang cover di bawah. Walaupun terus membentuk lower low. Mestinya kalau mau bagus, minggu ini ada candle hijau. Langsung tembus 2.100. Kalau candle-nya seperti ini minggu ini, berarti ada sinyal konfirmasi swing low. Minggu ibu. Ini minggu depan lanjut lagi ke atas. Targetnya 2.300 untuk Excel. Minimalnya disclaimer. Seperti itu, Oke, sel. Langsung saja ke selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup terkoreksi 1,38% ke harga Rp3.570. Kalau dilihat dari transaksi asing, net. Baik. Kalau di boxersmart-nya, TLKM ada distribusi tipis. Nggak masalah sebenarnya ya. Masih aman TLKM. Pokoknya TLKM itu di bawah Rp4.000. Itu bagus. Hot aja. Simpen untuk setahun ke depan. Kalau bapak ibu punya uang yang kira-kira nggak dipakai setahun ke depan dengan mungkin target bapak ibu ya. Semoga dapat 8% atau minimal 5% anggap aja deposito. Target bapak ibu dapat 8%, mungkin 9% ya lumayan. 5% aja lumayan. Misalnya beli Rp10 juta daripada simpen di bank, uangnya kira-kira nggak dipakai. Mungkin 2-3 bulan ke depan. Harusnya nggak sampai setahun, 2-3 bulan ke depan juga aman ya. Tapi disclaimer ya. Jadi keputusan juta beli di tangan masing-masing. Menurut saya oke lah. Tapi disclaimer ya. Seperti itu. Untuk TLKM, kalau dilihat candle-nya untuk trend jangka pendeknya mestinya sih nggak turun lagi. Bahkan kecil kemungkinan kalau turun dari Rp3.500 minor supportnya ini. Kalaupun jelek-jeleknya turun skenario terburuknya, dia ngeswing bawah sampai retest trend line downtrendnya. Ini ke Rp3.000 misalnya. Ya berarti hampir 20% turunnya ya. Berapa? 15 ya. 14. Yaudah. Tinggal Everest dan Bapak Ibu dapat harga lebih murah. Tinggal nunggu momentum. Ada saatnya nanti ESG bulis. TLKM akan ngeswing atas lagi. Apalagi harga sekarang kan cukup murah di bawah Rp4.000. Menurut saya loh ya. Tapi disclaimer. Untuk TLKM, oke nih harusnya. Sabar aja. Tinggal momentum minggu ini kalau bisa tembus Rp3.600. Ngeswing atas. Ya siap-siap. Uptrend. Untuk TLKM. Seperti itu. Langsung saja kesempatan selanjutnya. Ada Fren yang ditutup di Rp50.000. Setelah koreksi 1,96%. Kalau dilihat data sesi asing net buy. Kalau di focus money-nya Fren. Masih ada buangan distribusi dari BB. Dan DP. Langsung saja keterikannya Fren. Menurut saya skip aja. Nggak ada peluang. Ya. Belum menarik. Nanti. Tunggu aja di 55. 56. Kalau dia sudah di atas ini ya. Bapak Ibu perhatikan. Di bawah itu jangan dulu. Itu aja untuk Fren. Ya. Seperti itu. Langsung saja kesempatan selanjutnya. Ada ERA yang ditutup menguat. 2,25%. Kg 362. Kalau dilihat data sesi asing net buy. Kalau di focus money-nya ERA didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. ERA mantul dari 3,40 ya. Pas di 2,618. Pimpunan Ciro Trashman. Dengan target dia nge-swing atas. Kalau jalan ya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan. Volume naiknya juga berkurang. Berarti bayarnya nggak kuat. Tapi kalau bisa nge-swing atas. 3,80 minimal. Siapa tahu koreksi dikit dulu kan. Ya mepet. Kalau bisa beli di area 3,50-an. Sampai kalau bisa di bawah 3,50. Itu oke. Biar risk-nya kecil. Mungkin nggak sih ke 300. Kondisi sekarang kayaknya nggak sih. Ada peluang naik. Ya. Untuk ERA. Kalau dilihat dari time frame wikrinya. Juga ya memang ada buangan. Tapi ada ekor. Ada pantulan. Mestinya sih bertahan ya. Di atas 3,40. Pakai aja 3,40. Kalau mau beli harga sekarang. 3,40 itu pertimbangkan stop loss. Kalau jembal itu. Paling maksimal. 5 persen. Bapak Ibu cut loss. Dengan reward minimal tuh 8 persen. Kalau ini jalan ya. 8 persen ya. Bukan lah. 7. Kalau 3,80. 4 persen aja. 5 persen ya. Ya segitulah. 5 sampai 7 persen minimalnya. Cut loss-nya berapa nih? Dari sekarang. Lumayan dalam juga ya. 7 persen ya. Ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau melihatnya. Ya. Seperti itu. Untuk ERA. Langsung saja. Sampai selanjutnya. Ada ERA yang ditutup. Tar koreksi 0,62 persen. Harga 3,18. Kalau dilihat dari transaksi asing. Net sell. Kalau di pokok semarinya. ERA oh. Didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. ERA rejection lagi. Tinggal lihat. Minggu depan. Tinggal lihat minggu ini. Kalau tembus 3,20-nya. Ya. Ini memang di area resisten ya. 3,18. 3,20. Itu ya masih batas toleransinya. Kalau besok. Ribbon. Hijau. Sip. Kalau menurut saya disclaimer. Ya. Untuk ERA. Arahnya atas. Seperti itu. ERA. Langsung saja ke selanjutnya. Ada MTEL. Yang ditutup di G620. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing. Net sell. Kalau di pokok semarinya. MTEL. Didistribusi. Langsung saja ke technicalnya. MTEL sudah mulai melawan. Apalagi. TLKM-nya itu kan. Mulai rebound. Kalau menurut saya potensi rebound. Minggu ini. MTEL. Pakai aja 600 tuh. Support risk-nya kecil. Paling 4%, 5% ya. Nekat aja. Kalau Bapak Ibu mau. Ya. Kalau dia ke 700 tuh lumayan. Dapat 10%. Risk-nya tadi berapa? 4% ya. Udah tinggalin aja tuh. Kalau dia nge swing atas. Bullish. Minimal 12% Bapak Ibu dapat. Risk reward. 1 banding 2. Kan lumayan. Seperti itu ya. Untuk MTEL. Terbalik ya. Pokoknya itulah ya. Untuk MTEL. Langsung saja ke salam. Selanjutnya ada TABIC. Yang ditutup menguat 3,39%. KG-2130. Kalau dilihat dari transaksi asing net. Baik. Kalau diubah ke resmennya. TABIC. Di akumulasi. Langsung saja ke technicalnya. TABIC bagus ya. Waduh. Ini pola importan TN. Solder. 2 ribu dijaga. Wah. Mantap nih. TABIC yang punya. Apalagi punya dari bawah. 1.900an. Atau beli di area 2 ribu. Ya pokoknya bertahan di atas 2 ribu. Ya cukup bagus lah dia. Sebenarnya. Lihat. Kalau memang arahnya mau ke atas ya. Dia nggak turun lagi kan. Ya seperti itu gunanya melihat cat. Melihat support resisten. Kalau memang cuma pancingan naik. Dan dia turun. Berarti kan jebol harusnya. Tapi ternyata. Dia mencoba 2 ribu. Di hari Rabu. Hari Jumat. Hari Kamis ribon. Dan hari Jumat ribon lagi. Dan. Arahnya ini. 2.150. Tembus. Pola importan TNL Solder. Ya seperti ini gambarannya. Saya gambar ulang aja ya. Biar rapi. Untuk trend yang kependeknya. 2.150 resisten. Dan. Seperti ini. Head and Solder. Bikin disini aja lah. Neckland. Tembus. 2.150. Arahnya mana nih. Resisten kuatnya sih ada di 2.200 juga ya. Tapi. Kalau melihat polanya ini. Ya 2.150 udah mulai oke lah. Tapi kalau bisa. Ya range. Seperti itu. Jadi menarik. Untuk tebik. Kalau yang sudah punya harga bawah. Hold aja. Tapi kalau misalnya. Bapak Ibu punya harga. Mepet. Di 2.000 ini. Ya gimana strategi Bapak Ibu aja lah. Jangan sampai pokoknya balik BP. Itu aja. Sekarang misalnya belinya di 2030. Sekarang udah profit berapa nih? 5%. Ya sisakan 2% kek. Atau 3% TP aja. Daripada balik BP ya. Kalau nanti pertanyaannya. Kalau dia ribbon lagi. Saya kehilangan barang dong. Ya sudah. Resikonya. Kalau mau beli barang lagi. Ya buyback di harga tinggi. Boleh. Kalau mau. Tapi kalau pola pikirnya seperti itu. Nggak mau kehilangan barang. Tapi siap. Balik BP. Atau bahkan plotting loss. Ya boleh di hot. Nggak ada salah juga. Ya. Tergantung Bapak Ibu. Tapi jangan penyesalan lagi nanti. Pengennya profit besar. Eh balik BP. Nyesal. Waduh. Coba saya TP aja di 2%. Atau 2.5%. Malah plotting loss. Kan mungkin turun lagi. Kalau nggak ada pendirian. Nggak punya. Nggak disiplin. Ya susah. Ya. Untung-untungan lah. Kalau yang modal hoki doang. Jadi seperti itu ya. Pokoknya ukurin aja. Berapapun profitnya. Ya nanti beli lagi. Atau cari saham lain. Seperti itu ya. Untuk tebik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada tower yang ditutup di G955. Menguat 2,13%. Kalau dilihat datang saksi asing. Net sell. Kalau dilihat di pokoknya semarinya. Tower ada akumulasi. Wah. Saham-saham ini mulai bagus ya. Padahal lagi saham tower-toweran nih. Nah ini sudah naik tinggi nih ya. Mantul juga dia ada 825. Perkiraan saya di 800. Ternyata 825 mantul. Nggak perhatikan juga saya nih. Padahal bagus ya. 900 tembus. Ya memang seperti itu. Nggak bisa kita tuh sempurna. Nggak bisa semua saham bisa kita pantengin ya. Mata kita cuma 2 kan. Kecuali Bapak Ibu pakai alarm. Catat semua kan. Tapi kalaupun pakai alarm juga mungkin. Portofolio Bapak Ibu sudah lengkap kan. Sudah nggak ada uang yang kosong. Semua ada sahamnya juga ya. Jadi untuk tower sudah sinyal oke. Karena dia mematakan trend-down trendnya ini. Ya berarti 900 bisa dijadikan support. Cuma itu cukup lama dia di bawah nih ya. Sudah 2 minggu dia di bawah dan berhasil lagi kembali ke atas 900. Titik amannya harusnya sih. Karena MACD-nya sudah ada golden cross. Arahnya atas. Barcat net sell juga meningkat. Volume meningkat. Sepertinya ini valid. Kecil kemungkinan kalau tiba-tiba dibuang lagi. Jebol 900 ya. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja kalau mau beli. Targetnya ini kemana sih? Minimal 1.000 MA200-nya itu. Dan ke area 1.100-1.200. Nih area. Arah tujuan selanjutnya ya. Untuk tower. Seperti itu tower. Langsung saja ke selanjutnya. Ada cent yang ditutup di Agen 69. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di Bapak Ibu sebenarnya cent didistribusi. Lalu saya jangka teknikannya cent di bawah 70 jangan dulu. Ya apalagi likuiditasnya tipis ya. Dan pada cent mending incar tebik tower aja. Cent likuiditasnya tipis nih. Dan kenaikannya cuma 10%. Karena masih dalam pemantauan khusus. Tanda X dimirai. Ya notifikasi khusus. Jadi maksimal naiknya. Arahnya 10%. Turunnya 10%. Kalau saya lebih pilih tower atau tebik aja sekalian. Daripada cent ya. Tapi ya kalau Bapak Ibu suka silahkan juga. Tunggu dia tembus 70 lagi. Baru incar. Kalau menurut saya. Tapi ya di 69 ini ya area juga lah. Area bisa toleransinya. Tapi lebih ke wet NC lah. Kalau saya untuk cent. Seperti itu cent langsung saja ke selanjutnya. Ada aba yang ditutup menguat 2,73%. Kaya gaya 75. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di Bapak Ibu sebenarnya aba. Ada akumulasi lagi. Wah menarik lagi nih aba. Apalagi sentimennya. Sepertinya kan politik lagi rame tuh. Mahkamah konstitusi ya. Itu yang memutuskan. Apa namanya itu ya. Sarat cawapres itu mungkin dianulir. Nah kalau dianulir. Ada peluang lagi. Pak Ete mungkin jadi cawapres. Kalau dianulir berarti otomatis tidak memenuhi syarat. Karena dianulir peraturan yang baru. Yang minimalnya harus kepala daerah. Ya sudah menjabat jadi kepala daerah. Tapi tetap aja umurnya minimal 40 tahun. Nah Gibrant saat ini kan masuk di. Sudah pernah menjabat jadi kepala daerah. Jadi kalau itu dianulir. Berarti otomatis Gibrant batal. Dan ada peluang lagi. Pak Ete naik. Dan ya semoga aja. Kalau Pak Ete itu naik nanti. Atau pengumuman Gibrantnya batal. Bisa langsung gerak tuh saham Aba Mari ya. Perhatikan aja ya. Sentimen-sentimen seperti itu tuh bisa menggerak saham. Jadi ada kesempatan Bapak Ibu cari profit. Sekarang di Ares supportnya 70. Tetap pakai aja 70. Kalau Bapak Ibu mau ya. Untuk Aba. Tapi memang belum kuat. Tinggal lihat aja menurutku ini. Bagaimana? Karena kalau nggak salah. Keputusannya Aris Lasa ya. Itu apakah bersalah atau tidak. MK. Siapa ketuanya tuh. Lupa saya namanya. Pokoknya ya keluarganya Pak Jokowi tuh. Kalau bersalah ya mungkin nanti. Kelanjutannya dianulir. Peraturan yang terbaru putusan MK. Ya siap-siap bisa terbang kan minggu ini. Kita lihat aja ya. Tapi ini disclaimer. Itu baru analisa dan ya bisa aja nggak terjadi. Seperti itu. Nah Aba. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Mari yang ditutup di harga 74. Menguat 5,71%. Kalau dilihat data saksi asing. Net. Bye. Kalau di broker semarinya. Mari biasa aja. Nggak ada yang terlalu signifikan. Kalau saya lihat dari. Susunan brokernya. Langsung saja ke teknikannya. Mari membentuk higher low. Cuman harga sekarang harga nanggung. Tapi ada peluang lah. Kalau menurut saya. Tapi disclaimer ya. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau mau kondisi seperti ini. Pakai 70 juga bisa. Gagal bertanda di atas itu. Ya jual. Udah. Nggak perlu nunggu sampai bawah. Ya terlalu dalam. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau ini jalan minimal 85 lah. M200nya di arahnya. Ini tutup aja nih. Ya 85. 90 ya 90. 90 sampai 100 itu arahnya. Semayang kan. 26 poin tuh. Bisa 20% lebih. Bahkan 30 ya. Risknya kecil aja nih. Atau ya seimbangin aja lah. Bisa juga ya. Tergantung Bapak Ibu lah. Bagaimana strateginya ya. Menarik juga. Mari diperhatikan minggu ini. Tapi disclaimer. Langsung saja ke selanjutnya. Ada asa yang ditutup menguat 2,53%. Ke 810. Kalau dilihat dari transaksi asing netbuy. Kalau dibuka resmarnya asa diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. Asa bagus. Di atas 770. Udah. Ini kalau momentumnya memang ISG bullish. Ya ini bottom. Minimal 900 arahnya. Ya siap-siap. Mungkin nggak sih dia turun sendiri. Kalau ISG bullish kecil kemungkinan. Kalau ISG bullish ya sama-sama akan arahnya naik. Tapi ya gantian. Kalau dilihat MACD-nya. Sudah golden cross. Mengarah ke atas. Bercat detongan juga meningkat volume. Ya memang belum terlalu signifikan. Tapi sudah mulai meningkat. Kalau dilihat dari time break week-league-nya. Dia beberapa kali rejection. Area bisa dibilang itu 800 itu direject. Sempat turun. Tapi akhirnya tutupannya tetap di atas 800. Ya selama 3 minggu. Di Oktober itu tutupannya. Di 805. Terus minggu keduanya itu. Di 835 terus. Di 810. Berarti kan aman. Ada peluang nge-swing atas. Tapi disclaimer untuk ASA. Langsung saja ke zam terakhir. Ada ISLC yang ditutup di harga. 82 menguat 2,5%. Kalau dilihat dari transaksi asing. Net sell. Kalau di bawah resmarnya ISLC didistribusi. Langsung saja ke tempatnya. ISLC volume-nya memang besar. Bagus. Pakai aja 78 support-nya. Pokoknya minggu ini jangan turun. Pokoknya tutup di bawah 78, 77, 76 jual. Tapi disclaimer ya. Terusnya nggak sampai dalam lah. 76 tuh ya. 6%, 7% tuh ideal. Dengan target 13% itu. Risk reward 1 banding 2. Karena kalau ini jalan. Dia akan mengarah ke. Yang dulunya itu support kuat. Akan jadi resisten kuatnya. Kemana? 90. Itu arah minimalnya. Untuk ISLC. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman. Yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bornayu Tadar nih. Bermambaat. Dan bisa menjadi bang bertimbang. Bapak ibu dalam membeli. Menyimpan dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol subscribe. Dan kalau jangan notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan. Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading. Masih bingung memilih saham. Bingung membuat trading plan. Bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya. Dan dibuatkan trading plan-nya. Beserta chat-nya. Dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik. DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Dan semoga bisa terus cuan. Terima kasih telah menonton.